Intro Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Belitar Tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat Keberadaan usaha mikro ini telah banyak memberikan kontribusi Terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Belitar Sehingga berdampak kepada menurunnya Angka pengaguran di wilayah Kabupaten Belitar Belitar Pemirsa di Kabupaten Belitar Terdapat banyak sekali usaha kecil menengah atau UKM Yang telah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Masyarakat Kabupaten Belitar Kali ini Belitar Kangkawentar Akan menyuguhkan usaha kecil menengah atau UKM Yang ada di kejamatan Wonotirto Antara lain usaha pembuatan jajanan ringan Usaha mebel dan usaha beton Langsung saja berikut ini kita simak tayangan selengkapnya Salah satu bentuk usaha mikro di Kabupaten Belitar Yang telah mengalami kemajuan Adalah usaha pembuatan jajanan ringan Milik warga desa Pasiraman Kejamatan Wonotirto Bernama Sulis Tianingsi Jajanan ringan yang diproduksi Salah satunya adalah jajanan gripi Dalam produksinya Usaha yang sudah dirintis Sulis selama 11 tahun ini Memang masih menggunakan peralatan yang sederhana Namun hasilnya sudah terbukti sangat diminati banyak kalangan Sementara untuk memproduksi semua jenis jajanan tersebut Sulis dibantu sejumlah karyawan yang ia pekerjakan Dan rata-rata merupakan warga sekitar tempat tinggalnya Saya mulai usaha pembuatan olahan makanan ringan Sudah 11 tahun Jenis produksinya Di antaranya walangan Kerupuk pedas, keripik singkong Pisang Gote, kacang asin, kacang telur Gadung Dan sebagainya Saya bekerja dibantu 6 orang Yang berasal dari sekitar rumah saya Dan bahan bakunya Dari ketelah yang dihasilkan dari Pertanian desa kami Desa Pasirama Selain keripik, Sulis Tianingsih dibantu karyawannya Juga memproduksi jajanan ringan lain Seperti hanya walangan Seperti inilah proses pembuatan jajanan Bercita rasa manis dan kurih tersebut Sebelum nantinya dicetak Bahan baku walangan digoreng terlebih dahulu Sambil dimasukkan larutan gula hingga matang Untuk pembuatan walangan Dari ketelah-telah rambat Diparut Terus digoreng Dimasukkan Dimasuk Apa itu? Dimasukin gula Langsung digoreng Terus baru dicetak Sudah siap disajikan Untuk pemasarannya Saya jual di desa-desa sekitar saya Juga di kota Tulung Agung Juga di daerah Ludoyo Perlu kami sampaikan bahwa Produk unggulan ini adalah Produk unggulan desa Yang mana dari awal berdiri Sampai sekarang Menjadi Pengawasan dan pembinaan pemerintah desa Dan memang produk unggulan ini Sudah memasar ke desa lain Bahkan ke kesamatan lain Hingga saat ini Keberadaan usaha mikro Utamanya di wilayah Kabupaten Blitar Memang terus mengalami peningkatan Baik jumlah maupun kualitas Hasil produksinya Hal ini tentu menjadi Garapan pemerintah Kabupaten Blitar Melalui dinas kooperasi Dan usaha mikro Dalam membantu Dan mendorong Para pelaku UKM Agar mampu meningkatkan Kualitas produknya Berusaha mikro Kabupaten Blitar ini Semakin tahun Semakin bertambah Ini Bahkan data statistik itu Bisa Menunjukkan angka Lebih dari 100 ribu Memang Terdiri dari berbagai Sektor Ada makanan olahan Ada kerajinan Ada Misah abadik Dan sebagainya Bahkan sampai ke Peternakan Ada pedagang pelontong Ada kaki lima Dan sebagainya Itu adalah Merupakan Usaha mikro Nah ini tentu Membutuhkan Bimbingan terus menerus Dari Apa yang ada Memang Kita tidak Kesendirian Dalam Dinas kooperasi Dan usaha mikro ini Mendamping Atau mempas Relasi mereka Kita Ada Semacam Kumpulan-kumpulan Atau Asosiasi Yaitu Asosiasi Keracinan Asosiasi Makanan Olahan Kemudian Asosiasi UMKM Dan sebagainya Ini semuanya Mendorong Mereka Untuk Terus Maju Dan Tentunya Berdampingkan kami Dalam rangka Memajukan Usaha-usaha mereka Saya Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Pemerintahan Desa Pasiraman Dan Pemerintahan Kabupaten Blitar Yang telah Memberikan Pembinaan Kepada saya Sehingga Saya bisa Membuat Usaha Seperti ini Mengetahui Usaha Kecil Menengah Atau UKM Di wilayahnya Yang sangat Beragam Tentu Pemerintah Kabupaten Blitar Tak tinggal Diam Banyak Upaya Yang telah Dilakukan Baik Melalui Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Yang selalu Memberikan Pendampingan Dan Binaan Maupun Pemerintah Desa Perlu Kami Sampaikan Terima Kasih Pada Pihak Pemerintah Kabupaten Blitar Lewat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Yang telah Memberikan Pembinaan Kepada Warga Kami Sehingga Dari Tahun Ketahun Produk Unggulan Ini Bisa Mengalami Kemajuan Dan Tentunya Kami Berharap Adanya Bantuan Yang Hanya Bukan Berupa Itu Tapi Lebih Bada Berupa Alat-alat Penunjang Terima kasih